Assalamualaikum untuk teman-temanku semua yang baik hati, yang selalu aku banggakan karena yang sudah terus mau support di channel Ngeluyuk Mbonsai untuk like dan subscribe. Aku ucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga ku doakan untuk kalian semua selalu diberi kesehatan serta panjang umurnya, dan selalu dimudahkan rezekinya hingga makin sukses. Amin amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, lanjut ke topik bahan yang mau aku persiapkan, yang pertama adalah polybag yang nantinya mau saya potong kira-kira ukurannya sampai segini. Lalu bahan yang kedua adalah gunting buat memotong polybagnya nanti, karena kalau polybagnya enggak dipotong, suatu saat kalau mau melihat akar bonsainya malah kesusahan sendiri untuk membongkarnya lagi. Terus bahan yang ketiga adalah batu karang, nantinya mau aku buat gaya on the rock, biar bisa ningkring mencengkeram ke batu, agar jadi kelihatan tambah garang, meskipun batu karangnya hanya batu karang buatan dari semen dan pasir. Dulunya aku cuma iseng-iseng membuat sendiri aja kok teman-teman. Karena daripada sudah enggak kepakai semen dan pasirnya makanya aku punya ide sendiri untuk membuat batu karang kahwe. Bahan yang keempat pastinya bahan bonsai beringin yang baru aku bongkar dari polybag, untuk mau aku pindahkan ke pot, jadi akarnya sudah begitu banyak dan sudah sekalian aku kawat. Dulu bahan beringin yang sudah aku tanam sebenarnya 2 pohon, karena dulu aku pas nanamnya terlalu dekat malah sekarang jadi menempel. Untuk teman-teman bagi yang belum tahu. Bahan bonsai beringin ini yang mau aku pindahkan adalah jenis tanaman beringin preh atau iprik. Lalu aku ulang dan ukur lagi kira-kira sudah sesuai apa belum panjangnya, kiranya kalau sudah sesuai langsung saya potong polybagnya. Sesudah itu terus kita persiapkan potnya, lalu polybag yang sudah dipotong tadi kita taruh di atas pot dan sambil dirapikan, habis itu kita isi media tanamnya. Sambil menunggu mengisi media tanamnya, bagi teman-teman yang suka ngopi boleh sambil minum kopi dulu agar mata tidak mengantuk dan pikiran makin tambah fresh, bagi teman-teman yang lagi menonton video dari aku bila jempol tangannya belum digerakin, mari digerakin sambil menulis di kolom komentar di bawah untuk coret-coret ya, memberi saran dan masukan serta dukungan. Agar channel aku makin maju dan berkembang untuk ke depannya. Lanjut ke tahap untuk menempelkan bahan beringin ke batukarannya, jangan lupa untuk kita ratakan akarnya, sesudah selesai ditempelkan langsung kita masukkan ke polybag yang disediakan, habis itu langsung kita isi media tanamnya sekalian. Mudah bukan? Cara memindahkan bahan bonsai beringinnya, bagi teman-teman yang masih penasaran dengan tutorial dari saya, bolehlah untuk sambil baca-baca di deskripsi yang sudah tercantum di bawah agar jadi tambah semangat untuk membudidayakan tanaman bonsai jadi lebih indah. Dan tidak lupa untuk pencet tulisan merah di bawah juga bagi yang belum subscribe. Alhamdulillah, akhirnya selesai juga cara memindahkannya, tidak lupa untuk dicek lagi bila masih ada yang kurang, bila sudah selesai semua untuk tahapan yang terakhir pastinya, jangan sampai lupa untuk menyiram, agar tanamannya kembali segar dan tidak stres. Cukup sampai di sini perjumpaan kita di channel Mulyuk Mbonsai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.